selamat menikmati 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 yang tinggi selamat menikmati selamat menikmati semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Jadi karena berita itu yang baik-baik, kalau meninggal itu, ya Allah, ini semua ini kita ngajarin yang paling buat yang baik. Sebab pemimpin yang jembol, yang mahlaknya bagus adalah bisa mencocokkan yang baik buat rakyatnya. Betul enggak kira-kira? Betul. Tapi itu amanah, betul. Tapi itu sikik, bener enggak? Yang ketiga, pabrik. Yang gampang, fatona amanah, sikik, pabrik, dan fatona. Apa itu apa? Ito chalin, sibidya. Jujur. Sumpul. Ayo, ay. Sumpul. Saya yang masih bersama sedikit. Sumpul. 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 itu di hari kiamat di hari kiamat selamat menikmati di hari kiamat di hari kiamat saya ada berita harus harus itu yang mayati yang tak kalah dimaksudnya di hari kiamat di hari kiamat tidak ada orang yang bisa berbicara tapi ada sekelompok orang yang berjalan lompat sekelompok orang itu sekelompok orang masya Allah sekelompok orang itu pada waktu itu ibu tahu yang apa-apa tahunnya mereka semua fayah dan ujungnya itu yang sekelompok itu bajunya pakaiannya ada yang pakaiannya hitam-hitung ada yang abu-abu ada yang kuning ada yang kuning ada yang hijau ada yang hukum-hukum berjalan sekelompok orang itu ternyata ternyata mereka semua seolah-olah ternyata mereka bayi suju kehadapan kamu sudah menyesuaikan pakai posisi terus tapi kata otaknya faru angkat kepala kamu semua sekarang saatnya bukan masuk macam-macam sekarang saatnya masuk ke surga yang terlalu tapi ada juga orang yang teriak di hati jaman lapar terganti selamanya ada juga yang berteriak haus 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 maksudnya gue ngomongin Tuhan ada yang dulu mas' 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 saudara-saudara ibu yang perolak mampu kalau meninggal yang bapak kiri haji muhammad aku sudah menikah itu inna ladina kuralu rabbuna Allah dan masakamu tatanafzalu alaihimul malaihika tak memperkaya Allah takafu ala ta'zalu wa abisiru biljannati allatih kuntum tu'adun nakhnu awliyakun fil hayati dunya wa fil akhira walakum fiha ma'tas ta'i amfusukun walakum fiha ma'taddaun rusulam min dufuhi rahim orang yang beriman sesungguhnya yang berkasi omar itu mereka berkata walakum Allah Tuhan kami adalah Allah Tuhan kami Allah tapi gak hanya ngomong orang yang periman itu dia mengatakan walakum Allah Tuhan kami Allah saja tapi itu masakamu mereka semua beristikomah alhamdulillah istikomah itu tau gak artinya apa istikomah itu tenang istikomah itu istikomah itu terima kasih amin kukuh itu istikomah adik juga istikomah ngomong sama saya begini pak jai istikomah itu jika akhirnya istri tiluk kontrabin imah istri tiluk kontrabin imah itu sama aja sakinah sakinah itu sakinah itu sakinah itu orang yang beriman itu adalah berkata walurakum Allah Tuhan kami adalah Allah Tuhan astagamu mereka semua beristikomah nah habis iman takwa dan istikomah Allah mengatakan Allah turunkan malaika Alhamdulillah Allah 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 turunkan untuk orang yang beriman dan beristikomah apa kata malaika pernah ngomong Allah jangan takut Allah juga jangan sedih akhirnya akhirnya bilang sama tuh malaikat hei malaikat kabarin tuh buat orang-orang baru tidak itu akan dapat surga yang Allah sudah telah janjikan buat kita semua Alhamdulillah mas kiai Muhammad Nuh dia waktu meninggal dia gak takut kenapa kata Allah anak takutku jangan takut kalau saya meninggal Pak Capa Pak Kaporsep Pak Lurah dan Bapak lainnya semua mohon izin Bapak ketua-ketua entar kalau saya meninggal mungkin kalau seandainya ke ke Abdulahni mampu tidak amanit nah kita anda ketemu meninggal Ya Allah kalau aku meninggal nanti aku kemana Ya Allah kesurgakah atau ke neraka aku gak tahu Ya Allah kalau Allah bilang anak takutku jangan takut nanti Allah bimbing walau pasamu dan kamu jangan sedih entar Ya Allah kalau aku meninggal anak cucuku sama saya sama siapa aku sedih sama siapa Ya Allah aku takut pas meninggal mau kemana surga berperangkat jangan sedih sedihnya apa entar Pak aku meninggal anak cucuku sama siapa aku meninggal istriku sama siapa atau istrinya seharinya meninggal sorry suaminu sama siapa betul gitu walau pasamu walau pasamu syurubil jannat indati kundum tu'an surga yang Allah janjikan buat kita ayat berikutnya nahnu awliya rukum fil hayati dunia wa fil akhirah walakum fihara pasdahi ampusukum walakum fihara cadangu ruzulam min lufurir rahim kata mereka aku pinggul-pinggul kalian semua aku teman-teman kalian semua aku adalah sahabat kalian semua eh fil hayati dunia wa fil akhirah pada saat di surga membuat sorry di dunia apapun di akhirat alham makanya ngaji di tempat daugin kita ini bu bu suara 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 terbanyaknya suara itu kunci kunci daripada maaf ya surganya Allah kadang-kadang suara ini suara ini suara suara cerita liit banget kalau ada burung 5 ekor ayom jawab semua lah yo mu kalo ada burung 5 ekor ditempak 1 ekor mati tikar berapa? 3 tikar 1 yang 4 terbang yang tikar 1 karena mati karena mati 4 terbang 4 terbang udah salah sepertinya cuma gini 4 ayo coba lah masak burung 5 eh jawab tikar 1 yang tikar 1 yang tikar 1 duit 5 ribu woy duit 5 ribu sumbang yang seribu uang itu berapa? yang seribu yang 4 ribu kecompet orang yang 4 ribu jatuh yang 4 ribu beli makanan makan besok doang siap makan betul gak? yang duit kita yang sebenarnya itu yang seribu makanya saya kasih resep numbang itu buat balik tidak tadi daripada kecil kagak ikhlas paham? paham? paham itu namanya orang yang berkah hei orang yang baru kain Pak Agus dan Mawang buat kain itu apa? jadatur fahir tambahnya kebaikan itu berkah buat apa? gaji sebulan gajian sebulan 5 juta kata gue eh gak baik gimana? lebih baik gaji sebulan 100 juta tapi berkah paham? ee karena gak berkawan makanya orang yang baru kain itu dia makan pere sambal pere sambal orang yang lekat lihat itu pere sambal yang beli makanya ayat gorena pakai bahagunya pakai semua alhamdul sehat lihat tuh orang-orang yang sehat dikatakan orang yang kaya itu orang yang banyak duit banyak harta tapi kata nabi inalah hina hina napsi orang yang kaya itu adalah kaya jiwa kaya hati alham sholat marajim itu namanya orang kaya hidupnya kaya ada orang kaya hidupnya miskin ada orang miskin hidupnya kaya ada orang miskin hidupnya miskin hidup dia gak punya uang banyak cuma sepetak tanah doang dia gak punya apa-apa tapi kayak petani cuma sepetak tanah doang dia sawak sepetak aja sedikit aja tapi dia rajin tanam singkong tanam padi tanam ubi sedikit aja tapi Masya Allah dia nyanggul pagi-pagi dia berolahraga alhamdulillah lempar pacul dia beruduh dia sholak di sawahnya Allah istrinya membawa si baku nasi laut kaut ikan nasi selasai sambilnya sambil tomat dikucuk-kucuk mambah hatinya kaya biar dia miskin tapi ada orang yang kaya hidupnya miskin hidupnya banyak kapal berlumpah potrakan berlumpah dimana-mana oh hebat tapi hatinya miskin perlipnya bukan ya man itu orang kaya hidupnya miskin tapi ada juga orang kaya hidupnya kaya duitnya banyak haktanya berlimpah ruang tanah dimana-mana ada haji dia tau umroh tiap bulan sayang sama rakyat enggak boleh lihat kaya lewat maunya 6 kopi itu orang kayak buat promosi ini bukan ini awalnya bayang hidupnya kaya gue ngajarin pak itu studiai ustaz sorry ini kalau gak diperhatiin ustaz kotor abad sama kumatin saya pernah pak sama aku diundang sama bu pak kira mayu dikak mayu pak kenapa kok dia gila dia aja tau bera2 berapa aja belum berapa aja tau disini apa orang tau disini kasi cek krisat cek bercanda saya saya berapa itu udah minta orang kaya aji banget pak aji nanti ke saya saya tuh makai, kok misalnya? pas saya bilang, eh, lo belum ngapain kok? gak malu loh, gengsi loh kayak Ustadz pake bunyitan misalnya cerah gak? gak ngentingin gak? baru saya mamput, biar banget lo takut sebuah misafahan udah jatuh ngga sama gue, jatuh ngga disin, nyoba bilang, ah eh, saudara saya bilang sama istri mama saya kenapa apa pak? tidak selamanya kita dirizki sama umat kita tidak kita alat-alat Allah, ikhlas mama diklasnya, ikhlas ada ikhlas dia semua sarakan mama, apa minarap nih buatan apa, makan untuk ikhlas pakai HP belajar ini bener juga tuh milik makin lipat, sorry saya tuh kalau cerah maaf nih maaf nih dari Allah saya gak pernah ngambil langsung buat pribadi saya sorry saya kalau dapat rezeki dari siapa aja dan suntik ini suntik pokal sama polisi itu uang saya tau kan saya kasih yang terwajib siapa yang terwajib polisi polisi siapa? istri banget alhamdulillah saudara bapak bapak nanti ibu ayat 150 itu sambungan untuk berikutnya aja jadi ingin banget sudah waktu malam jadi sebetulnya matrisnya masih banyak nih banyak tapi saya sambung aja di provisi pagi-pagi besok ini besok ini minggu ya hari minggu di TVRI nasional itu sudah langsung tidak hanya Indonesia yang lihat saya tapi dunia dengan bermacam atau dengan besok ini ya lubes-lubes di Indonesia yang ada di luar luar tapi mereka lihat juga TVRI nasional dan hari hari Senin pagi saya sambung judulnya santuan malam ini acara judulnya terserah saya kan langsung jadi terserah saya dong api haun atau maulit ya pokoknya saya sambung di hari Senin tanggal berapa dengan Senin sekarang ada berapa? dua 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 ati dua setiap dua tengah dua empat tanggal dua empat kita sambung saya datang ke rumah bapak ibu ke rumah masing-masing pagi-pagi siapin kopi aja setengah lima saya sudah mulai cerama secara langsung kalau saya sempat nyebut kalimat halo pemirsa jawaban iya kalau sempat saya bilang kalau sempat saya bilang saya bilang presiden jokowi ngomong apaan lu minum eh penontonnya bukan presiden pemerintuan namanya tipe negara nah mudah-mudahan sambungan besok di hari Senin tanggal 24 tanggal 24 judulnya nanti mudah-mudahan bermanfaat insyaat Allah disambung di hari Senin provisi Republik Indonesia di acara selami-selami bersama saya Agus dan Mawad insya Allah dan kemudian kalau ibu masih gak sabar lagi bapak gak sabar lagi aku mau nonton hari ini atau entah malam atau sebagain saya baru melihat tv gua doain biar tv saya ini biar apa biar langsung namanya IGTV instagram 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 tv follow mi follow mi follow tahun itu kalau saya pengumuman drama melalui instagram pik nah itu kan ada oh agus dan Mawad follow mi eh follow follow fk kh agus dan Mawad ya gak berguna IG ini mana HPnya wey wey saya baru melihat tv namanya Instagram ya IGTV ad kh agus dan Mawad bukan juga di youtube nya pak sekarang jamannya kan jamannya media sosial sebentar aja sampai ke dunia luar biasa jadi kahan titik agus bukan dah tapi dermawan mudah-mudah kita bisa nonton saya bikin konten yang bagus-bagus buat ibu di rumah buat adik-adik eh buat adik-adik di rumah kenapa saya main di ikir sekarang main di medsor sekolah kenapa wah ada pribasa mengatakan the man behind the gun the pole of behind the man manusia di belakang senjata pak polisi menai senjata ditaruh tuh senjata itu bisa buat damai karena siapa? karena manusianya senjata bisa bisa buat perang karena manusia itu tidak handphone juga begitu karena buat manusianya handphone bisa juga nonton yang baik-baik bisa gak? bisa baca Qur'an gak? ada Qur'an gak? ada Sulawak gak? tapi bisa juga nonton yang gak baik lu dirimba bisa juga nonton yang gak bener betul gak? tergantung sama kita makanya pribasa lanjutan adalah the man behind the gun manusia di belakang senjata yang terpenting manusianya dalam pribadi manusia itu ada istilah the moral behind the man moral di belakang manusia moral di belakang manusia yang terpenting pada fokus manusia itu adalah moralitas 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 betul gak? kata 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 Habis sholat Baru kita Melihat sambungan ceramah pada hari ini Lebih kurang dan Terima kasih atas polominya Semoga berkah dan bergabung Bermanfaat buat kalian semua Untuk melihat tayangan Di media sosial dalam rangka Mencetak ilmu agama Atau membenahi jiwa kita Terutama sampai ketemu di hari Senin pagi besok minggu Seninnya setengah lima Dengan judul kita kaitan pada hari ini Ya kita mencabat ya Semua hati yang berkah buat kita Maaf bisa belum minum nanti Sorry ya Bisa belum minum 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 ya Al-Fatihah